Oke, video pertama ada seorang anak kecil yang sedang bermain di tepian kolam renang. Entah apa yang dilakukannya, namun sepertinya ia ingin mengambil sesuatu. Lalu ia mencelupkan satu kakinya ke dalam kolam dan dilanjutkan dengan kaki satunya lagi. Dan alhasil ia tercebur ke dalamnya. Yang terlihat di rekaman CCTV, ternyata ayah Sibalita ada di ayunan yang ada di sebelah anak yang itu. Dan tidak lama kemudian, ayah Sibalita pun datang dan langsung menceburkan dirinya ke dalam kolam. Semoga anak itu tidak kenapa-kenapa ya. Oke, lanjut video yang kedua. Di sini ada seorang anak yang sedang membawa kereta bayi. Sepertinya ia ingin membawanya keluar rumah, namun garasi itu tiba-tiba terbuka secara otomatis. Dan lihatlah apa yang terjadi kereta itu tiba-tiba tersangkut dan perlahan naik. Namun untungnya ayah anak-anak itu pun datang. Oke, lanjut video yang ketiga. Di sini ada seorang ayah yang sedang menggendong anaknya. Namun saat ingin keluar rumah, beberapa langkah ayah ini terpeleset. Namun untungnya ia tidak sampai terjatuh parah dan mencederai anaknya. Dan untungnya anak itu masih berada di tangan ayahnya dan tidak lepas dari pelukannya. Oke, mari ke video selanjutnya yaitu. Video yang keempat. Di sini ada seorang anak kecil yang sedang bermain sepeda-sepedaan. Namun ternyata jalan itu tidaklah seperti yang kita lihat. Jalan itu ternyata ada turunan tangga dan ia hampir saja terjatuh karena hal itu. Untungnya ayah si bayi sigap datang dan menangkap anaknya. Video kelima. Di sini bukan ayah atau ibu yang nyelamatin anaknya, namun seorang majikan yang menyelamatkan anjingnya yang tercebur. Haduh ada-ada aja ya. Oke, video yang keenam. Di sini seorang ibu yang meletakkan anaknya di atas kasur dan meninggalkannya. Kita bisa menebak apa yang terjadi. Ya, anak itu hampir saja terjatuh untungnya. Ayah si bayi sigap menangkapnya. Oke, video yang ketujuh. Di sini sepertinya ada dua orang kakak beradik. Si adik nampaknya sedang tertidur pulas dan si kakak nampak sedang menjaganya. Si adik tiba-tiba terjatuh dan kakaknya langsung menangkapnya dan alhasil si adik tidak terlalu keras membentur lantai. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada anak kecil yang tiba-tiba berlari ke arah kolam renang. Setelah itu, ia tiba-tiba duduk dan... Ya, ia menceburkan dirinya. Namun ibunya dengan cepat berlari dan bisa menyelamatkan anaknya itu. Dan kalian tahu lucunya di mana? Ada seorang bapak yang berlari dari dalam rumah dan tidak bisa ngerem dan alhasil ia tercebur ke kolam. Oke, video terakhir. Di sini ada anak kecil yang sedang berbelanja, namun di perjalanan ia melihat anak yang sedang naik skateboard yang meluncur dengan cepat. Dan alhasil ia untungnya bisa menangkap anak itu.